DPRD Tabalong kembali memediasi para karyawan dengan pihak perusahaan PT. PowerTech, menyusul tuntutan mereka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, DPRD Tabalong mengundang pihak terkait untuk menemukan kesepakatan bersama setelah di bulan sebelumnya tidak menemukan titik terang dalam mediasi serupa. Dalam mediasi kali ini, para karyawan meminta pihak perusahaan untuk membayarkan gaji dan lemburan dari bulan Januari 2017 hingga Mei 2018 untuk 117 orang. Berdasarkan perhitungan mereka, perusahaan harus membayarkan uang sebesar 1,4 miliar rupiah untuk kekurangan gaji dan lemburan karyawan. Namun pihak perusahaan hanya mampu membayarkan gaji pokoknya saja sebesar 500 juta rupiah. Salah satu perwakilan karyawan PT. PowerTech, Hamdi, mengatakan pihaknya tidak menerima kesepakatan yang ditawarkan perusahaan. Apabila pihak perusahaan tidak menambahkan jumlah besar nominal sesuai perhitungan mereka, maka pihak karyawan mengaku akan membawa masalah tersebut ke pihak berwajib. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini yang ada di DPR ini, kesanggupan Korea itu hanya membayar 500. Nah soal sisanya 800 lebih itu, Korea tidak mau bertanggung jawab. Lantas kalau begini caranya, 500 juta itu kayak apa kami membagi namun gini banyak orangnya kan? Jadi kami mengambil suatu kesimpulan atas kompromi bersama, biar kami terima uang dan penting tangkap itu yang bersangkutan. Itu saja. Berarti akan melaporkan ke pihak berwajib? Iya. Kapan itu kira-kira ya Pak? Tergantung nanti kami bicarakan sama proses hukum. Kalau sehari ini tidak ada kejawaban dari perusahaan, tidak ada negonya, laporkan saja. Memang ini yang mau kami lanjutkan ke proses hukum. Karena memang itu jelas ada pelanggaran hukum, tidak ada pidananya. Sudah melanggar dari perusahaan sendiri kan sudah melakukan pelanggaran. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong Zainal Ilmi sangat menyayangkan terjadi kasus seperti ini di Tabalong. Zainal pun tetap mengharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kami dari DPRD sangat menyayangkan, tapi paling tidak kami sebagai anggota DPRD, kami suruhkan sebagai pengayung daripada mengasyarakat, pengayung daripada tenaga kerja, dan kami juga sebagai yang melindungi daripada pekerja-pekerja kita. Sebagai informasi, sebelumnya karyawan PT PowerTech menuntut perusahaan agar membayarkan gaji mereka sesuai UMK, membayar lemburan, potongan, dan THR. Sedangkan di bulan lalu, pihak perusahaan telah membayarkan THR karyawan. Serlino Varyanti, TV Tabalong melaporkan.